Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia, berita hari ini Azizul Hasni tolak tawaran lumayan demi negara Kuala Lumpur, jago berbasikal trik negara datu Azizul Hasni Awang Mendedakan dia beberapa kali menolak tawaran yang mampu memberi kelebihan kepada diri Dan kerjainya termasuk pulang mengaut hadiah wang kemenangan yang besar Sekiranya menyertai pasukan profesional dan berlomba dalam siri perlombaan di Jepun dan Eropa Pemenang pingat perak sukan Olimpik Tokyo 2020 itu bagaimanapun berkata Semua tawaran berkanan ditolak dengan cara baik Demi mengutamakan tanggung jawabnya kepada pasukan negara tercinta Selain mahu membalas semula pelaburan yang sudah dibuat ke atas dirinya Katanya di awal penghijraannya ke Melbourne, Australia Dia pernah mendapat tawaran daripada pasukan profesional Drapek Bagi acara leburaya dengan pengasas pasukan berkenan Michael Drapek sendiri mengutarakan idea kepada ketua jurulati berbasikal trik negara John Beasley untuk meminang dirinya Siapa tidak kenal pasukan UCI Pro Benua itu Yang pernah dianggota oleh 25 leburaya handalan negara Adik Husaini dan Amir Mustafa Selepas berbincang dengan John Beasley Saya akhirnya menolak dengan baik tawaran berkenan Kata Azizul Hasni menerusi hantaran di Facebook miliknya hari ini Bekas juara dunia Kerin 2017 itu berkata Di atas kecemerlangan dan konsistensi di pentas antarabangsa Dalam acara Kerin Selain cerak pelumbannya yang penuh taktikal dan gemar Ditonton Peminat Tegar Baskal Trak Dia beberapa kali diberikan tawaran oleh persatuan Kerin Jepun untuk berlumba di negara berkenan Penuh dengan tradisi saya diberikan surat jemputan dengan format tradisional Jepun yang Siap dengan cop mohor menganggungkan Mencari cita-cita setiap pelumbah Kerin untuk dipilih dan berlumba di sana Peluang untuk menguat uang keuangan yang besar juga adalah antara yang ditawarkan jika berlumba di siri pelumbahan di sana Selepas mengambil sedikit masa, saya membuat keputusan untuk menolak tawaran berkenan dengan penuh hormat Oleh sebab itu, mereka meminta saya untuk memaklumkan apabila saya telah bersedia Karena mereka ingin menjemput kembali belum pernah berlaku Saya juga banyak kali ditawarkan untuk berlumba di perlumbahan jemputan di Eropa Seperti 6D Track Series yang terkenal di Benua Sana Dan mendapat liputan penyiaran antarabangsa seperti juga saya telak Kenapa? Semua ini adalah karena saya mengutamakan tanggung jawab saya kepada pasukan negara tersinta Andai kata saya memilih peluang-peluang tersebut sudah tentu ianya akan memberikan banyak kelebihan kepada diri saya dan kiri saya Akan tetapi, ianya akan mengganggu perancangan dan persiapan untuk kejuangan-kejuangan utama termasuk teman pasukan Yang menjadi keutamaan buat pasukan negara Saya sedia maklum yang Malaysia telah membuat banyak pelaburan untuk memastikan saya berada di mana saya berada pada hari ini Oleh itu, saya sentiasa pastikan setiap uang yang dilaburkan akan secuba untuk balas sebalik Baik dari segi pencapaian, pengorbanan, mahupun memberi kembali kepada masyarakat dan juga negara tercinta katanya Walaupun tidak menyebut nama mana-mana pihak, namun hantaran Azizul Hasnitu dipercayai ada kaitan dengan situasi yang dialami pemain badminton perserangan lelaki nomor satu negara Louis Zizia Persatuan badminton Malaysia semalam memutuskan untuk tidak mendaftarkan Zizia yang juga pemain nomor tujuh dunia daripada Menyertai mana-mana kejalanan antarabangsa sesudah keputusannya untuk meninggalkan badan induk itu minggu lalu Difahamkan, Zizia mendapat tawaran lumayan bagi bergerak secara profesional Sekian berita hari ini, terima kasih Selamat menikmati